Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar hari ini, hari Senin Semoga kita semua dalam keadaan sehat wa afiat Dimudahkan dalam ketatan sama Allah Dimurahkan rizki, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya Selalu diridoi dalam setiap langkah kita Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alhamdulillah ya teman-teman Pagi ini kita masih diberi nikmat sehat sama Allah SWT Tanpa rahmatnya, tanpa kebaikannya Kita tidak bisa apa-apa ya teman-teman Kali ini saya mau share Kegiatan saya kemarin malam ya teman-teman Minggu malam Saya pergi ke PSD Ke Serpong Untuk menghadiri acara penutahan Anak teman dari teman kerja suami saya ya teman-teman Ini acaranya jam 7 malam Dari rumah saya berangkat setengah 7 Setengah 7 lewat sedikit ya teman-teman Jam 6.40 atau 45 gitu Terus tadinya tuh Saya tuh gak ada kepikiran Dan mau ikut menghadiri undangan ini Tapi suami saya pulang kerja Dia bilang Ayo katanya temenin keundangan temannya Anaknya nikahan Ya udah Kata saya jam berapa Ntar habis maghrib Ya udah kalau gitu ya ikut Terus katanya Kata saya mau Mau berdua aja Atau mau sama Nadira Yang kecil anak saya ya teman-teman Ya udah gak apa-apa Nadira ajak-ajak Katanya Eh ternyata Kedua anak saya yang besar Pengen pada ikut juga Ya udah akhirnya semuanya ikut Ini tuh acara Temen kerja suami saya Yang dulu Apa Membawa kerja Ketempat kerjaan Yang sekarang suami saya Yaitu dia Namanya Pak Soni ya Terus Sampai sekarang masih Masih kerja bareng Sama Sama beliau Dan ini Alhamdulillah Udah sampai Di Tempat acara tersebut Dilaksanakan ya teman-teman Ini anak saya Yang nomor 2 Dan nomor 1 Ini suami saya Teman-teman Kalau saya Jadi kameramen aja Ya teman-teman Nah ini si kakak Anak saya yang sulung Nah Tadinya tuh Suami saya Mau bareng Sama teman-teman Kerjanya Tapi Entah kenapa Suami saya Ngedadak Pengen pergi sendiri Katanya Karena biasanya Kalau dari pabrik itu Suka bareng-bareng aja Berangkat dari Tempat kerja Gitu ya teman-teman Ternyata Malam ini Langsung Semuanya ikut Kami datang Berlima Karena kebetulan Ini teman Teman Apa ya Teman Akrab suami juga Karena memang udah 18 tahun Mau 19 tahun Mereka Kerja Bareng Ya teman-teman Dan Kenalnya juga udah lama Ya kurang lebih Mau Mau ya Mau 19 tahun Ya teman-teman Nah Ini Acaranya Acaranya Udah dimulai Ya teman-teman Saya Datang Agak telat sedikit Dan acara Udah dimulai Tapi Alhamdulillah Si Ya teman-teman Karena datangnya Agak telat Jadi Tidak terlalu Berjubel Dan parkiran pun Saya tuh Dapat di luar Ya teman-teman Tidak di gedung Jadi nanti Kalau Udah selesai Acaranya Langsung Bisa pulang Cepat Tanpa harus Parkir Antri Gitu ya teman-teman Nah ini Nadira lagi Keliling-keliling Abis makan Kue Tadi Puding Dan Bolu Ya teman-teman Nadira Yang namanya Anak-anak Yang ngeliat Tempat Rame Begini Bukannya Sibuk makan Ya teman-teman Malah sibuk Main Sedangkan Ngeliat Para tamu Undangan Yang pada dewasa Sibuk pada Makan ini Makan itu Nah anak saya Malah mainan Mumutin bunga-bunga Ada temannya Satu Tapi saya Disini Tidak makan Teman-teman Cuman tadi Suami saya Suruh cicipin Puding Sama apa Itu ya Kue Apa ya Enak Kuenya ya Lembut Manisnya Pas Gitu ya teman-teman Nah ini tuh Di acara Di akhir Hampir Akhir acara Teman-teman Ada Semacam Kuis Atau Door Price Barang siapa Yang membawa Koin Terbanyak Dia Pemenangnya Untuk Membawa Hadiah Handphone Iphone Apa ya Promise Berapa Gitu ya Teman-teman Nah dan Disini tuh Ada Pemenangnya Ibu-ibu Yang bawa Koin Sebanyak 31 Buah Koin Koin Terserah Mau 25 Rupiahan 100 Rupiahan Atau 200 Atau 1000 Rupiahan Pokoknya Koin Ya teman-teman Yang dihitung Jumlah Berapa Bawa Koin Bukan Nominal Apa Namanya Koin Bukan Nominal Harga Apa Namanya Besarannya Koin Ya teman-teman Nah ini Ibu yang Mendapatkan Hadiah Iphone Dan Disini tuh Ada Dua Kuis Atau Dua Pertanyaan Ya teman-teman Satu Pemenang Yang Bawa Koin Terbanyak Dan Yang Kedua Apa Yang Punya Pulsa Paling Sedikit Yang Punya Pulsa Paling Sedikit Bukan Kuota Atau Data Gitu ya teman-teman Paket data Ya bukan ya teman-teman Nah ini Yang punya Pulsa Paling Sedikit Dan Ternyata Disini tuh Anak Saya Teman-teman Anak Saya Yang Sulung Yang Dapat Hadiahnya Karena Dia Punya Pulsa Itu 42 Perak 42 Perak Dan Dia itu Memang Dari Tiga hari Yang Lalu Memang Udah Habis Pulsanya Tapi Dia Minta Belinya Katanya Kuota Aja Data Kuota Aja Katanya Buat Apa Ngituin Tugas Sekolah Dan Ternyata Dia Dapat Hadiah Teman-teman Alhamdulillah Ya teman-teman Kalau rezeki Tidak Bisa Diduga Duga Ini Pengantin Ya teman-teman Anak Dari Teman Suami Saya Di tempat Kerja Itu Yang Perempuan Semoga Pernikahan Mereka Langgeng Hingga Akhir Hayat Ya teman-teman Semoga Juga Mereka Segera Diberikan Ngomongan Anak Yang Cantik Dan Lucu Ya Dan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Tentunya Ya teman-teman Ini Acara Hampir Selesai Jam Hampir Jam Sembilan Ya teman-teman Setengah Sembilan Ya Ini Udah Selesai Saya Udah Mau pulang Ya teman-teman Alhamdulillah Tanpa Ngantri Tanpa Ke gedung Parkiran Yang luas Biasanya teman-teman Ribet ya Nah ini Saya parkirnya Di Bahu Jalan Ya teman-teman Karena acaranya Ramai Jadi dia penuh Dan Alhamdulillah Ini sebentar lagi Udah sampai Ke rumah Sesampainya Di rumah Saya makan Nanas Enak banget Teman-teman Sengger Manis Dingin Terima kasih Yang sudah menonton Kegiatan saya Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buh Bagu Bagu Glęs Bagu